Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam, salam sejahtera bagi kita semua, Om swastiastu, nama budaya, salam, kewajikan. Selamat pagi, siang, sore, malam, warga, di rektan, dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama ku Eko Nugroho dari kelas 507 di 3 Amat Anci 2019. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, aku izin share terkait mata kuliah analisis laporan keuangan pembahasan soal UTS tahun lalu, yaitu soal kakak tingkat kita, Brigada Satya. Di sini, Sobas itu sendiri disusun oleh Tiara Rinayu dan Diana Durmalisa. Thank you buat tim penyusun yang udah buat Sobas kali ini. Nah, jadi di sini aku juga akan ngebahas terkait pembahasan Sobas yang udah disusun oleh teman kita. Oke, langsung aja kita cek it out. Nah, nomor 1. Yang bukan kegunaan dalam penggunaan analisis laporan keuangan adalah, ingat, ini yang bukan. Kata kunjungnya yang bukan ya berarti, teman-teman. Kita lihat, kalau di laporan rangkuman dari Adira Ekta, yang bukan itu adalah, Nah, yang bukan dari analisis laporan keuangan, berarti kan kalau manfaatnya itu adalah meminimalkan proses akutansi, meminimalkan asumsi, meminimalkan ketidakpastian proses akutansi, dan meminimalkan kesalahan proses akutansi. Berarti, asumsi, ketidakpastian, kesalahan. Nah, kita cek. Asumsi, iya, dia masuk. Ketidakpastian, iya, dia masuk. Terus, kesalahan dari proses akutansi, iya, dia masuk. Manfaat, jadi meminimalkan kesalahan juga. Maka yang bukan mana? Yang D. Berarti, nomor 1 ini jawabannya adalah, meminimalkan kerugian perusahaan. Oke, nomor 2. Inti dari analisis laporan keuangan itu apa? Oke, berarti intinya ya, teman-teman. Inti dari analisis laporan keuangan. Kita cek. Apa itu analisis laporan keuangan? Nah, analisis laporan keuangan sendiri itu adalah sebuah aplikasi dari alat analisis. Oke, ada kata-kata aplikasi dari alat analisis. Analisis ada tools, analisis ada teknik untuk laporan keuangan yang ketujuan umumnya dan datanya itu berkaitan untuk mendapatkan perkiraan. Nah, berarti kan kalau dari jawaban dari pilihan, mana sih yang paling relate dalam tools analisis maupun teknik dalam menganalisa laporan keuangan? Kita cek. Menggunakan berbagai metode untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dengan membandingkan berbagai data penting dari laporan keuangan. Ini kata kuncinya. Menggunakan berbagai metode untuk mengevaluasi kinerja. Berarti kan dia ada penggunaan alat di situ. Ada penggunaan teknik yang digunakan guna mengalami laporan keuangan. Berarti ini juga inti dari alat laporan keuangan. Tapi kita lihat dulu pilihan yang lain. Membandingkan data laporan keuangan dengan data yang bersumber dari pasar untuk menentukan tingkat keberhasilan manajemen dalam mengelola. Nah, ini ada kata-kata tingkat keberhasilan manajemen. Tingkat keberhasilan manajemen itu dinilai, yang nilai itu pemegang saham, stokeholder. Nah, kalau stokeholder itu yang menilai keberhasilan manajemen, berarti itu nggak ada hubungannya sama analisa laporan keuangan. Ini dibahasnya itu di RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Jadi yang B bukan. Yang C menilai kewajaran angka yang disajikan. Ini bukan inti dari analisis, ini inti dari auditor. Dia menilai kewajaran angka yang disajikan pada laporan laba rugi. Yang keempat, mengevaluasi opini auditor. Bukan juga. Kenapa ya? Karena analisis laporan keuangan itu bukan mengevaluasi opini auditornya, tapi kita menganalisis laporan keuangan secara penuhnya, bukan opini yang dihasilkan oleh auditor eksternal itu sendiri. Jadi jawabannya adalah yang A, menggunakan berbagai metode. Nah, kita lanjut. Nomor tiga. Salah satu, dampak akrual accounting terhadap laporan keuangan. Oke, kata kuncinya sekarang adalah dampak akrual. Akrual accounting. Jangan ada kata-kata akrual. Nah, berarti dampak akrual yang terhadap laporan keuangan itu apa sih? Kita cek satu per satu. Laba yang dilaporkan berbeda dengan kenaikan atau kekurangan kas. Nah, ini dia benar-benar akrual banget ya, karena berbeda dengan kenaikan atau penurunan kas. Kalau kenaikan atau penurunan kas berlain itu full pakai cash basis ya, dalam artian dampak cash accounting. Nah, yang ditanyainya adalah akrual. Jadi, salah satu dampak akrual ya emang laporan yang dilaporkan berbeda dengan kenaikan penurunan kas. Jadi, ini dampak akrualnya juga. Tapi, kita cek jawaban yang lain. Pembayaran gaji diakui sebagai beban pada periode berjalan. Pembayaran gaji diakui sebagai beban. Berarti ya emang, baik cash itu tuh ya juga mengakui sebagai beban. Itu bukan dampak total dari akrual gitu. Berarti itu juga enggak. Terus yang C, penerimaan cash dari pelanggan dikelompokan sebagai aktor supresi. Ada penerimaan cash. Ini bukan dampak dari akrual. Terus ada pelunasan utang. Ini juga, apalagi menggeri akrual kas kan, ya kita tahu kalau pelunasan utang itu kan berarti akun payable pada cash gitu ya. Jadi kan kita ngelunasi utang. Nah, tapi itu tuh bukan dampak dari akrual. Jadi, dampak dari akrual accounting adalah yang A ini. Nah, oke sekarang kita lanjut ke nomor 4. Nah, dalam menganalisis laporan keuangan yang efektif, diperlukan pengetahuan hal berikut. Oke, ini menganalisis laporan keuangan yang efektif. Diberlukan pengetahuan utang apa, kecuali berarti kita cari yang bukan. Oke, A, karakteristik industri di mana perusahaan bersaing. Iya, ini adalah kita harus tahu dulu sebelum menganalisis laporan keuangan, karakteristik industri-nya itu kayak gimana. Terus, dia itu masuk industri apa, perusahaan bersaingnya itu apa. Itu karakteristik industri wajib diketahui oleh seorang analis. Nah, jadi yang A ini benar, kita cari yang bukan ya. Berarti teman-teman. Yang B, strategi perusahaan dalam bersaing di industri yang dibutuhinya. Benar. Strategi bisnis, terus environment, terus bisnis development, terus strategi analis itu juga masuk semuanya. dalam pengetahuan yang harus kita analis ketahui. Jadi, B ini juga benar. C, profit dan benefit yang dilaporkan perusahaan beberapa tahun kebelakang. Kalau kita ngelalisis laporan keuangan, ya emang profit itu jadi salah satu basis yang kita lihat sebagus apa laporan keuangan. Tapi, kalau yang ditanyakan adalah diperlukan pengetahuan, berarti kita nggak harus tahu pun itu di awal itu nggak apa-apa. Karena kan yang fokus kita adalah bagaimana industrinya, strateginya kayak apa, metode akun cancinya kayak gimana, kan kayak gitu. Jadi, kalau profit dan benefit, kayaknya dia relate, tapi nggak terlalu jadi fokus kita dalam pengetahuan yang digunakan untuk menelisih laporan keuangan yang efektif. Jadi, C jawabannya. Yang nomor 5. Dalam mempelajari kinerja ekonomi suatu industri, berikut merupakan pertanyaan yang menjadi referensi terkait permintaan demand product, kecuali. Berarti ini adalah kinerja ekonomi suatu industri yang merupakan pertanyaan yang menjadi referensi terkait permintaan product, kecuali apa? Kita cek satu per satu. Pada fase apa dari ciklus produk yang sedang dialami produk saat ini? Ini bener ya, karena kalau melihat ekonomi, itu di saat itu bagus atau nggak gitu. Itu bener berarti. Kalau pada fase apa dari ciklus produksi yang sedang dialami produk saat ini? Itu bener. Terus, yang B. Bagaimana hubungan antara permintaan product dengan ciklus bisnis atau ekonomi? Ini juga bener ya, karena bagaimana sih hubungan antara permintaan product dengan ciklus bisnisnya? Itu kan berarti terkait kinerja ekonominya suatu industri gitu. Nah, yang ditanya di selanjutnya yang bukan. Yang bukan jadi referensi terkait demand. Yang C. Apakah produk sangat sensitif terhadap perubahan harga atau tidak? Ya, bener juga. Kenapa? Karena kalau dia sensitif terhadap perubahan harga, itu juga mencerminkan nanti akan impact-nya itu ke demand suatu produk yang mengalami perubahan harga itu tadi. Terus yang D. Apakah ada penghabat besar? Ada barier? Ini bener ya, bagi perusahaan dalam industri yang hendak keluar. Oh, tidak. Ini keluar. Kata kuncinya di sini, keluar. Kalau, apakah ada penghabat besar barier bagi perusahaan dalam industri yang tidak keluar? Ya, tidak ada. Ya, ya kan tinggal keluar saja, tapi ada hambatan besar barier bagi perusahaan dalam industri yang tidak masuk. Kalau masuk itu jelas ya, itu ada hambatan besar. Tapi kalau keluar ya, tidak. Tinggal keluar saja gitu. Jadi, ini bukan. Ini kebalik ya, harusnya masuk. Oke, teman-teman. lanjut ke nomor 6. Salah satu strategi untuk mencapai keugulan kompetitif. Oke, keugulan kompetitif, yaitu cost leadership. Cost leadership itu, ini aku jelasin dulu ya. Cost leadership itu adalah namanya aja pemimpin dari biaya, penekanan biaya, dia itu merajai harga di suatu industri. Contoh gini, ada ICBP, ada Mayora, ada Unilever. Contoh di satu industri yang sama ya, produk makanan dan minuman, katanya. Nah, dari ketiga itu, inventory-nya itu sama-sama dijual, katakanlah 10 ribu semua. Sama. Ternyata, si ICBP itu, dalam COGS-nya, cost-nya, dalam membuat si inventory 10 ribu itu cuma 3 ribu. Sedangkan Unilever itu 5 ribu, Mayora 6 ribu. Berarti kan, yang paling murah dalam dan mengefisienkan COGS-nya itu si ICBP. Dengan kualitas yang sama ya, di sini teman-teman. Nah, maka, ICBP itu menjadi cost leadership. Intinya seperti itulah, cost leadership. Oke, nah, kita cek, mana sih salah satu strategi untuk mencapai kolon kompetitif, yaitu cost leadership, yang diantaranya dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Kecuali, oke, efisiensi, ini efisiensi produksi ya berarti? Iya, ini benar. Kenapa? Karena, strategi untuk mencapai kolon kompetitif, cost leadership, itu kita juga butuhkan adanya efisiensi suatu produksi. Kita tahu produksinya berapa, biar itu bisa menekan biaya. Nah, ada penekanan biaya itulah yang bisa menyebabkan kita menjadi cost leadership di suatu industri. Jadi, itu benar ya teman-teman. Yang kedua, yang kedua, menyederhanakan desain produk. Iya, benar. Kenapa? Karena kalau desain produknya itu disederhanakan sedemikian rupa, suatu cost pun itu nggak terlalu buang-buang cost dan itu juga efisien di dalam costnya, sehingga itu juga bisa menciptakan adanya cost leadership. yang ketiga, menekan biaya input. Ini udah pasti cost leadership. Yang keempat, menghasilkan variasi produk. Ini bukan cost leadership. Ini bagian dari diferensiasi produk. Jadi, ini beda lagi ya teman-teman. Maka jawabannya nomor 6 adalah yang D. Jadi, kita harus tahu kata kunci dulu di setiap jawaban dan itulah yang akan kita pilih. Oke, lanjut. Beber. Nah, nomor 7. Salah satu strategi PT Unilever dalam menekan struktur biayanya, termasuk salah satu strategi untuk capai kewulan kompetitif. Oke, berarti ini kan kita cari strateginya ya. Nah, kalau strategi menekan struktur biaya, ada tekanan struktur biaya, berarti ada hubungannya sama biaya, costnya. Maka, ini langsung aja jawabannya cost leadership. Udah jelas. Karena menekan struktur biaya. Nomor 8. Salah satu strategi PT Kiniaparma yaitu strategi bisnis bulu hilir. Oke, termasuk salah satu strateginya untuk mencapai kewulan kompetitif yaitu bulu hilir ya. Berarti kan mulai dari awal sampai di tangan customer. Itu maksudnya bulu hilir. Jadi, maksud dari strategi berarti kiriya Kimia Pharma yaitu strategi bisnis bulu hilir itu mulai dari sejak awal pemrosesan obat, pembuatan obat, yaitu udah membuat sendiri, terus bener-bener ngerancang obatnya sendiri, terus itu nanti biaya produksinya sendiri dijual sampai ke tangan customer itu semua dari hulu sampai hilir itu ditangani oleh PT Kiniaparma itu sendiri. Nah, itu berarti termasuk salah satu strategi apa? Cost leadership jelas. Kenapa? Karena dia mereduksi sendiri. Terus dia yang lebih tahu penekanan biayanya seperti apa. Jadi, cost leadership ini udah jelas. Berarti kalau cost leadership ini udah jelas, kita cek di obat yang lainnya. Diferensiasi. Diferensiasi produk, iya bener banget ya. Kenapa? Karena PT Kiniaparma itu obatnya ya nggak cuma obat sakit kepala doang. obatnya pun juga berbagai macam. Ada vitamin, terus ada obat demam, atau apapun. Itu kan juga termasuk diferensiasi produk. Jadi, ada di strategi bisnis seluruh hilir itu, misalnya vitamin D, vitamin D itu ada vitamin A, B, C, kayak gitu kan. itu juga termasuk diferensiasi. Namanya juga obat. Yaudah, berarti cost leadership dan diferensiasi itu juga merupakan strategi PT Kiniaparma, yaitu strategi bisnis seluruh hilir. Maka jawabannya adalah kombinasi keduanya. Nah, kita lanjut. Ke nomor 9. Di bawah ini pernyataan yang benar mengenai laporan keuangan. Kecuali, oke, ini terkait laporan keuangan ya, teman-teman. Nah, kita cek yang A, menggambarkan bagaimana pusat memperoleh sumber daya pendanaan. Oke, ini ada kata-kata sumber daya pendanaan. Pendanaan, itu adalah bagaimana suatu perusahaan itu didanai. Apakah dengan liabilitas atau dengan ekuitas? Berarti sumber daya pendanaan ini hubungannya sama si liabilitas dan juga ekuitas. Jadi, ini benar ya, terkait mengenai laporan keuangan. Yang B, seberapa efektif penggunaan sumber daya perusahaan? Oke, sumber daya perusahaan itu adalah aset. Nama lain dari aset, berarti ini juga masuk dari laporan keuangan. Yang C, dimana dan bagaimana sumber daya perusahaan diinvestasikan? Ini juga ada hubungannya sama asetnya, berarti itu juga mengenai laporan keuangan. Yang D, seberapa efisien penggunaan sumber daya perusahaan, profitabilitas operasi? Ini dia, fokusnya itu adalah pengukuran kinerja. Jadi, bukan pinjaman bunga ya. Jadi, kan gini ya, pengukuran kinerja bukan menggambarkan laporan keuangannya. Kenapa? Karena, kalau kita fokus ke seberapa efisien, itu kan terlihat kinerja, bukan ke laporan keuangan. Maka, itu bukan bagian dari mengenai laporan keuangan. Jawabannya yang D. Nomor 10. Mengapa pemegang saham dituntut lebih detail dan mendalam dalam membaca serta mengadis laporan keuangan? Ini, kenapa kok pemegang saham itu dituntut lebih detail dan dalam membaca laporan dan laporan keuangan? Itu ya, karena, kita cek, pemegang saham memiliki hak pembayaran dividen terlebih dahulu daripada bunga pinjaman. Enggak, ini yang benar adalah bunga pinjaman dulu, baru dividen. Yang B, mengapa pemegang saham dituntut lebih detail ya? Harganya saham sangat dipengari oleh kinerja perusahaan. Enggak ya, itu kan lebih fokus ke bagaimana pasar itu melihat perusahaannya. Jadi, kalau di nomor 10 ini, kita fokusnya itu lebih terkait dengan resikonya. Karena, pemegang saham dituntut lebih detail itu karena untuk bagaimana resiko kalau dia itu main saham di perusahaan itu. C, resiko usaha akan berdampak sepenuhnya. Barusan aku bilang resiko usaha. Jadi, resiko usaha akan berdampak sepenuhnya pada pemegang saham maximum risk atau debutan lainnya dari residual claim. Resikonya besar. Jadi, yang C ini sudah pasti benar. Maka, nomor 10 jawabannya yang C. Nah, jadi mungkin ini dulu terkait video pertama aku. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Sekarang dari aku, Wassalamualaikum Wr. Wb.